Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Pollowernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari imut baru dua Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak tiga kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Untuk top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul termantul-mantul Oke di video kali ini channel Arief Anggara 19 akan bagiin sama kalian Bang gimana sih settingan para pro player gitu kan Sampai-sampai mereka pada enak banget ketika main Terus juga apakah ada trik rahasianya yang memang bisa membantu ketika main jadi lebih gacor gitu kan Oke ada ada settingan ya guys ya Oke makanya kalian tonton video ini sampai habis Biar kalian tahu settingan rahasianya ya Oke yang pertama kita masuk ke taktik permainan Langsung aja dibahas lengkap-lengkapnya Oke yang pertama disini silahkan bisa setting formasi ya Yang pertama nih silahkan kalian pilih formasi yang cocok sesuai sama kalian pastinya ya Tapi kalau untuk pro player biasanya menggunakan formasi yang sangat-sangat produktif ya Dan enak ketika dipakai gaya bermain mereka sendiri ya Tapi kalau misalkan channel Arief Anggara 19 biasanya pakai formasi 4-1-2-3 ya Oke dan AMF satunya lagi diubah nih jadi gelandang tengah Otomatis ketika bertahan dia bakal ikut bertahan juga Kalau lagi nyerang dia bakal ikut menyerang juga Kebetulan untuk CMF disini gaya bermainnya adalah Hall player ya atau penyerang lubang Jadi dia bakal mencari ruang juga Jadi dia aktif naik turun nih guys ya Oke jadi itu untuk settingannya dan ketika nyerang pun Kalau channel Arief Anggara 19 biasanya setting Jadi ada 5 orang nih 1, 2, 3, 4, 5 orang tuh yang siap-siap nyerang Kalau ada bola ribon Patrick Piera bisa langsung syuting Oke mantul sekali ya Itu adalah settingan formasi produktif menurut channel Arief Anggara 19 Yang bisa kalian praktekkan ya sebagai user e-football pemula ini wajib banget Oke kemudian juga settingan yang lainnya adalah Kalian bisa manfaatkan daftar taktik permainan ya Oke pro player biasanya menyeting daftar taktik permainan lebih dari satu ya Oke misalkan yang pertama daftar taktik permainan penguasaan bola ya Kemudian juga kalau misalkan ketika sedang posisinya tertinggal ketika match ya Bisa diganti menjadi serangan balik cepat Oke itu menjadi sebuah strategi ya Sebuah strategi rahasia supaya kita bisa membalikan keadaan ya Kalau misalkan kita tetap pakai permainan penguasaan bola Sementara kita masih tertinggal gitu kan ya malah keteteran akhirnya ya Oke itu yang biasanya dipakai oleh para pro player ya Untuk bisa membalikan keadaan Jadi kalian bisa setting nih beberapa taktik permainan sesuai keinginan kalian ya Ketika nanti main Oke kemudian juga selain itu Pilih pemain otomatis ya Oke nah disini pilih pemain otomatis adalah Memilih pemain sesuai gaya atau playstyle Yang dimiliki oleh pelatih ya Oke misalkan pelatih disini Louis Aroman Pemilihan gaya main timnya adalah Pemainan penguasaan bola Nah ketika kita pilih ya Otomatis Otomatis semuanya bakal berdasarkan gaya main tim Ataupun bisa sesuai statistiknya ya Nanti bakal dipilih nih statistik Pemain mana aja yang paling tinggi Nah bakal disetting nih Oke langsung tuh bisa langsung perubahan ya Pemain otomatis No langsung ya kan Disini kalian gak perlu pilih-pilih Pemain mana yang paling tinggi statistiknya Nanti bakal otomatis masuk kesini Dan cocok langsung sesuai Tadi kecocokannya atau level gaya main timnya masih kurang Dan disini langsung sampai 100 ya Oke dan juga bisa disetting sesuai Fokus pada gaya main tim ya Oke mantul sekali Seperti itu Kemudian juga Peran dalam laga Nah ini penting banget guys ya Peran dalam laga selain bisa pilih kapten Pendang bebas Jauh ataupun dekat ya Pendangan pojok Kemudian juga Yang biasa pro player setting adalah Dari pemain yang ikut nyerang ya Yang tadinya bertahan Mereka pada ikut nyerang nih Otomatis yang disetting disini adalah Pemain-pemain bertahan ya Oke Rekomendasi dari channel Arief Panggaris 11 adalah Kalian silahkan klik Kemudian pilih Back yang memang memiliki sundulan di atas rata-rata Biasanya back itu kan jago-jago pada nyundul ya Nah ketika nanti kita corner kick Back ini bisa overlap ke depan Buat bantu nyundul Bisa cetak goal juga ya Contohnya kalau misalkan disini ada 2 back ya Oke kita jangan pilih dua-duanya Tapi pilih satu-satu ya Oke misalkan disini Soal Kambel kan lebih bagus tuh headingnya Oke kita pilih Kambel ya Nah si Beckenbauer kita taruh di belakang Ketika nanti corner kick gagal Dan kita diserang balik gitu kan Nah si Beckenbauer siap antisipasi ya Oke jadi Sarannya pilih salah satu back aja Untuk pemain yang ikut nyerang Kemudian juga yang kedua Kita pilih dari pemain tengah Nah si Patrick Pira kan itu jago tuh nyundulnya Karena dia punya badan tinggi juga ya kan Oke pilih Nah kemudian penyerang yang ikut Ketiga pilih striker Yang memang memiliki heading yang bagus juga Contohnya Bedod ya Oke nah Babang Bedod disini udah dipilih Nah ini adalah settingan terbaik Untuk pemain yang ikut nyerang Ketika free kick ya Ataupun ketika corner kick Yang paling penting ya Mereka bakal bantu support Supaya bisa heading bola ya Oke jadi lebih peka gitu kan Nah kemudian juga selain itu Untuk dukungan laga otomatis ya Nah disini untuk substitution Atau pergantian pemain Bisa kalian sesuaikan Tapi channel Rp11 lebih enak Ketika di setting mati aja Karena kalau misalkan Pergantian pemain itu Sesuai strategi kita Kalau misalkan ketika tertinggal Dan kita butuh supersub Baru kita ganti manual ya Oke kalau misalkan diganti otomatis Atau misalkan disini Sangat lambat Settingannya atau seimbang Ataupun sangat dini Itu kan Ya digantinya bukan Sesuai strategi kita Tapi berdasarkan stamina mereka Kalau stamina nya udah pada habis Langsung tuh diganti Ya Oke jadi settingannya mati Kemudian juga untuk Dukungan laga otomatis Yang lainnya adalah Silahkan kalian setting Jebakan luar posisi Atau Jebakan offside ya Oke Biar bisa bantu bertahan juga Oke nah itu untuk Settingan proper player Di taktik permainan Oke langsung kita masuk Ke ekstra ya Oke kita masuk ke ekstra Langsung kalian masuk Pengaturan permainan Dan masuk ke pengaturan permainan Dan disini jenis kontrol Silahkan kalian bisa pilih Sentuh dan jentik Ataupun klasik Biasanya channel Ariepangger11 itu Pakai sentuh dan jentik ya Sesuai Kebiasaan kalian Pakai kontrol yang mana ya Oke Kemudian juga untuk Tabelan stick arah Ya bisa tetap bergerak Atau mati Disini analog nya nih Analog nya apakah Mau ditampilkan atau enggak ya Oke Kalau channel Ariepangger11 Biasanya setting mati guys ya Biar gak kagok ketika Nyerang Ataupun Bertahan gitu kan Tapi Lebih enak sih Pakai bergerak ya Karena nanti Flexible tuh Analog nya Jadi gak tetap disini Ketika kita Pencet analog di atas pun Analog bakal ikut ke atas ya Oke Nah seperti itu Kemudian juga untuk ganti kursor Pilih manual aja Karena kalau misalkan dibantu itu Otomatis ketika Back lagi bertahan ya Oke Back lagi bertahan Dan disini ada pemain Satu orang yang lagi nyerang Kursor bakal pindah ke back Ya otomatis dia bakal Up ke depan Buat press yang nyerang ini ya Oke Buat press yang nyerang ini Otomatis nanti bakal ada ruang kosong tuh Yang bisa dieksploitasi oleh lawan ya Oke Intinya Pilih manual aja Jadi supaya kita bisa mengatur Kapan harus ganti kursor Kapan enggak ya Oke Karena ini sebagai Pembantu untuk bertahan juga ya Oke Kemudian juga Untuk kisaran input gerakan Ini adalah menampilkan Kecil besarnya Dari analog ya Kalau sempit Lebih kecil Kalau untuk sedang Jadi ya biasa Sesuai settingan Konami Kalau lebar ini lebih gede ya Oke Nah itu Untuk analog ya Silahkan kalian setting Sedang aja ya Sesuai bawaan dari Konami Karena itu udah biasa juga Untuk kita Nah kemudian juga Untuk kalian yang biasa Pake tombol klasik Bisa diatur nih Misalkan kalian Di posisi Tembak Ini kaguk misalkan ya Kalian bisa atur nih ya Apakah menjadi lari Ataupun Menjadi umpan ya Oke Bisa disesuaikan Tapi rekomendasi terbaiknya adalah Udah Nggak usah diubah apa-apa guys Karena itu udah settingan terbaik Dari Konami Udah menyelesaikan Dengan jari jemari kita ya Dan bertahan pun Bisa disetting juga sebenarnya ya Oke Kemudian juga Selain itu Yang terakhir Dari indikator pemain berikutnya Yang memang Kalau misalkan Satu dua Atau lagi Press dua orang Nanti ada tombol panahnya Oke Udah ini diaktifin aja Biar Kita tahu Pemain mana yang lagi Overlap Dan mencari ruang gitu kan Kalau misalkan Dimatikan ya Kita nggak tahu Pemain itu lagi Cari ruang Atau nggak gitu kan Ketika kita Mengatur permainan Satu dua Nah selanjutnya juga Untuk tampilan radar Kalau misalkan kalian masih Buta map ya Silahkan kalian nyalain aja Silahkan nyalain aja Biar kalian tahu Pergerakan Pemain ya Oke Kalau misalkan udah hafal Ya dimatikan juga Nggak apa-apa ya Kalau misalkan kagok Di layar Ada tampilan radar Oke Itu aja Untuk stamina Nggak usah Kemudian juga Untuk tampilan nama Pemain lawan Udah pasti ya Harus tampilkan Nah mungkin itu aja Settingan Para pro player Yang biasa mereka gunakan Dan auto Bantai lawan Ini mah guys ya Oke dari settingan tersebut Kita bisa lebih gacor Dalam mencetak goal Dan juga Lebih peka Dalam bertahan ya Oke Nah mungkin itu aja Yang bisa channel Arya Penggaris Mas bagikan Thanks for watching Mohon maaf Kalau ada kesalahan Langsung Kalau masih ada yang belum paham Comment aja di bawah Nanti dibahas di next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh